Tiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dengan pidana penjara selama dua tahun, digurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 2017 tentang perubahan atas undang-undang, nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juntuh Pasal 10 huruf B, KUHP Juntuh Pasal 35 ayat 1 KUHP. Bahwa oleh karena bentuk dawaan jaksa penuntutmu merupakan dawaan kombinasi Maka kami akan membuktikan dawaan yang menurut pendapat kami dapat dibuktikan di persidangan Yaitu pertama dan kelima Bahwa selanjutnya kami jaksa penuntut umum terlebih dahulu akan membuktikan dawaan pertama Melanggar pasal 160 KWP Juntuh pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Juntuh pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWP dengan unsur-unsur sebagai berikut Satu unsur barang siapa secara umum suatu rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang A. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut B. Perbuatan yang dilarang baik dalam bentuk melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu Dan menimbulkan akibat atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan Dan C. Ancaman pidana Setrahmat Adresat norm suatu tindak pidana umumnya dihubungkan dengan suatu istilah yang kerap disebut sebagai Can math element atau best nuts deal Suatu tindak pidana dalam hal ini adalah idiom HD Atau diindonesiakan barang siapa Idiom barang siapa merujuk kepada adresat suatu tindak pidana Yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana Dengan demikian untuk menentukan apakah seorang adalah barang siapa sebagaimana dimaksud Dalam rumusan tindak pidana tergantung dari jawaban Apakah seseorang Tersebut adalah subjek hukum Yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana Berdasarkan sejarahnya semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada orang perseorangan Sehingga jelas merupakan kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukkan dalam pengertian Barang siapa dalam undang-undang bukan hanya terdapat orang perseorangan Tetapi juga korporasi Baik badan hukum Ataupun bukan badan hukum untuk mendapatkan gambaran tentang adresat Suatu tindak pidana Dapat juga dilakukan dengan melihat hal ikhwal kepentingan yang hendak Dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu Unsur ini menunjuk pada subjek hukum Yaitu siapa saja atau barang siapa Yang mempunyai hak dan kewajipan Serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggungjawab Hanya dalam memori Pantolifting Penjelasan diterangkan secara negatif Atau tidak mampu bertanggungjawab Dari pembuat adalah Satu Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih Antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dirang atau perintah Dalam hal perbuatan yang dipaksa atau Dan hal dilingin Dua Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu Sehingga ia tidak dapat menginsapi bahwa perbuatan bertentangan dan hukum Dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu Atau dalam kurung Napsu patologis atau patologisi Draft gila pikiran tersesat dan sebagainya Keterangan secara negatif tentang kemampuan bertanggungjawab dalam memori Pantuliting Pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa Umumnya orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal Sehat Sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya Hanyalah apabila ada keraguan-keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab ini Pada terdakwa Maka kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan Menurut Van Hamel Orang mampu bertanggungjawab memenuhi tiga syarat Satu, mampu untuk menginsapi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya Dua, mampu untuk menginsapi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat Tiga, mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya Menurut Simons Mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsapi sifat melawan hukum perbuatan Dan sesuai keinsapan itu mampu untuk menentukan kehendaknya Menurut Muljadno Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada A. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk Yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum B. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi Pengertian sebagaimana butir A Merupakan faktor akal, intelektual faktor Yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak Tersebut butir B merupakan faktor perasaan atau kehendak Yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsapan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban Yaitu individu atau orang dan badan hukum Perusahaan organisasi institusi Manusia menurut hukum Tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung Hak mulia Hak mulai ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia Bahkan bayi yang sudah masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum Bila terdapat urusan dan kepentingan yang mengendakinya Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alattas bin Alwi Alattas Hidrul Al-Hafsi Dan Maman Suryadi Dituntut dalam berkas perkara terpisah Sebagai subjek hukum Yang kepadanya dapat dimintakan bertanggung jawaban secara hukum Terhadap segala akibat yang ditimbulkannya sesuai hukum yang berlaku Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Baik yang berasal dari keterangan saksi-saksi Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Dengan identitas sebagaimana dakwaan tersebut di atas Bersama-sama dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alattas bin Alwi Alattas Idrus Al-Absi dan Maman Suryadi Dituntup dalam berkas perkara terpisah Dan selama proses pemeriksaan di persidangan Tidak terungkap alasan pembenar Atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa Sehingga harus mempertanggungjawabkan Perbuatannya sesuai hukum yang berlaku Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Dan terbukti secara sah dan meyakinkan Unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut Bahwa yang dimaksud di muka umum Sebagaimana dijelaskan oleh Dokter Andes PAF Lamanting dalam bukunya Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara Halaman 497 menyatakan Berdasarkan paham yang baru dari Hograt Kiranya orang dapat mengetahui bahwa Pelaku tidak perlu lagi datang pada publik Atau pada salah sat pada seorang dari publik Melainkan cukup jika pelaku telah mengucapkan Kata-katanya yang bersifat menghasut Misalnya melalui pengarah suara Dari sebuah masjid Walaupun di dalam masjid terdapat secara kebetulan Tidak terdapat seorang pun juga Kecuali pelaku sendiri Sebagaimana resnya tertanggal 22 Mei 1939 NJ 1939 nomor 861 Hograt antara lain memutuskan Bahwa di depan umum itu tidak berarti Bahwa kata-kata bersifat menghasut Itu harus diucapkan Di suatu tempat umum Melainkan bahwa kata-kata tersebut Tidak dilakukan dalam keadaan Atau dengan cara yang demikian lupa Sehingga kata-kata itu dapat didengar oleh publik Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Penyusunan WJS Purwa Darminta Edisi ketiga Penerbit Balai Pustaka 2006 Halaman 1337 Arti kata umum adalah Satu A. Mengenai seluruh atau sekaliannya Tidak khas, tidak khusus B. Untuk atau dari orang banyak Sekalian orang Dua Orang banyak halayak ramai publik Orang atau seseorang Tiga Sudah tersiar kemana-mana Sudah diketahui orang banyak Empat Rata di mana-mana Lazim terdapat dipakai di mana-mana Profesor Noyon Langimijir Profesor Noyon Langimijir Dalam bukunya berjudul White Book 1 Halaman 597 Sebagaimana Telah dikutip oleh PAF Lamintang Mengenai penghasutan itu Yang terutama ialah Menarik perhatian Mengenai suatu hal Dan berusaha Meyakinkan tentang Perlu atau pentingnya Hal tersebut Dan berusaha untuk Membuat hal tersebut Menjadi kenyataan Dengan demikian Disebut dengan penghasutan itu Ialah Usaha untuk Meyakinkan orang lain Dengan cara memberikan Suatu gambaran Yang sedemikian rupa Tentang perlunya Sesuatu Hal Seperti yang ia inginkan Suatu penghasutan itu Dapat dilakukan Orang dalam bentuk Pengharapan Dalam bentuk Persujuan Bahkan juga dalam bentuk Yang sifatnya Imperatif Akan tetapi Tidak mungkin Dalam bentuk Perintah Karena perintah Mempunyai kekuatan Yang sifatnya Mengharuskan Dan tidak dapat Dibantah Bahwa pada dasarnya Menurut PAF Lamintang Menghasut Mempunyai arti Sebagai usaha Untuk menggerakkan Orang lain Melakukan Suatu perilaku Akan tetapi juga Perlu diketahui Bahwa tidak Setiap usaha Untuk menggerakkan Orang lain Melakukan suatu Tindak pidana itu Disebut sebagai Suatu hasutan Ketentuan pasal 55 Ayat 1 Angka 2 KWP Juga telah Diatur masalah Perbuatan Menggerakkan Orang lain Untuk melakukan Suatu kejahatan Yang dalam Doktrin disebut Juga sebagai Suatu Outlooking Agar suatu Perbuatan Menggerakkan Orang lain Untuk melakukan Suatu kejahatan itu Dapat Disebut Sebagai Outlooking Maka untuk Dimaksud tersebut Pelaku wajib Memakai salah satu Upaya Atau sarana Yang oleh Pembentuk Undang-Undang Telah disebutkan Secara Limitatif Dalam rumusan Pasal 55 Ayat 1 Angka 2 KWP Tersebut PAF Lamintang Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Sinar Baru Bandung 1987 Halaman 491 Pendapat Lain yang Lebih Luas Tentang Pengertian Menghasud Dinyatakan Oleh Wirjono Projodikuro 2008 Halaman 152 Yang berpendapat Bahwa Menghasud Tidak berarti Memaksa Atau Memberi Perintah Tetapi Berusaha Terutama Dengan Kata-kata Agar Orang-orang Atau Orang-orang Lain Bergerak Dengan Kemauan Sendiri Untuk Melakukan Sesuatu Dalam Kata-kata Yang dipergunakan Oleh si Penghasud Dapat Secara Langsung Disebutkan Perbuatan Mana Yang diharapkan Akan Dilakukan Oleh Mereka Yang dihasud Mungkin Juga Perbuatan Tersebut Tidak Disebutkan Tetapi Dapat Mudah Dimengerti Perbuatan Apa Yang diharapkan Itu R Susilo Dalam Bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 136 Sampai 137 Menerangkan Bahwa A Menghasud Artinya Mendorong Mengajak Membangkitkan Atau Membakar Semangat Orang Supaya Berbuat Sesuatu Dalam Kata Menghasud Tersimpul Sifat Dengan Sengaja Menghasud Itu Lebih Keras Daripada Memikat Atau Membujuk Akan Tetapi Bukan Memaksa Orang Memaksa Orang Lain Untuk Berbuat Satu Menurut Susilo Bukan Berarti Menghasud Cara Menghasud Orang Itu Misalnya Secara Langsung Seranglah Polisi Yang Tidak Adil Itu Bunuh Dan Ambillah Senjatanya Ditujukan Terhadap Seorang Polisi Yang Sedang Menjalankan Pekerjaan Yang Sah Sedangkan Cara Menghasud Orang Untuk Tidak Langsung Seperti Dalam Bentuk Pertanyaan Saudara-saudara Apakah Polisi Yang Tidak Adil Itu Kamu Biarkan Dalam Bentuk Kamu Biarkan Saja Apakah Tidak Kamu Serang Bunuh Atau Ambil Senjatanya B Menghasud Itu Dapat Dilakukan Baik Dengan Lisan Maupun Dengan Tulisan Apabila Dilakukan Dengan Lisan Maka Kejahatan Itu Menjadi Selesai Jika Kata-kata Yang Bersifat Menghasud Itu Telah Dipertontonkan Pada Publik C Orang Hanya Dapat Dihukum Apabila Hasutan Itu Dilakukan Di Tempat Umum Tempat Yang Didatangi Publik Atau Dimana Publik Dapat Mendengar Tidak Perlu Menghasud Itu Berdiri Di Tepi Jalan Raya Misalnya Akan Tetapi Yang Di Isyaratkan Ialah Di Tempat Itu Ada Banyak Orang Tidak Mengurangkan Syarat Bahwa Hasutan Harus Di Tempat Umum Dan Ada Orang Banyak Hasutan Itu Bisa Terjadi Meskipun Hanya Ditujukan Kepada Satu Orang Yang Menghasud Dalam Rapat Umum Dapat Dihukum Sedemikian Pula Di Gedung Bioskop Meskipun Maksudnya Dengan Karcis Karena Itu Tempat Umum Sebaliknya Menghasud Dalam Pembicaraan Yang Bersifat Kita Sama Kita Ya Under Onjes Virtuous Itu Tidak Dapat Dihukum D Maksud Hasutan Itu Harus Ditujukan Supaya Satu Dilakukan Satu Peristiwa Pidana Pelanggaran Atau Kejahatan Sama Dengan Semua Perbuatan Yang Diancam Dengan Hukuman Dua Melawan Pada Kekuasaan Umum Dengan Kekerasan Tiga Jangan Mau Menurut Pada Peraturan Perundang Undangan Empat Jangan Mau Menurut Perintah Yang Sah Yang Diberikan Menurut Undang Undang Berdasarkan Pendapat Brigjen Polisi Dokter Andes HAK Muhammad Anwar Esa Dading Dalam Bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus KUAP Buku Dua Penerbit Alumni Bandung 1986 Halaman 89-90 Menyebutkan Menghasut Lebih tepat Diartikan Menimbulkan Suatu Pikiran Tentang Suatu Perbuatan Dengan Usaha Menimbulkan Keyakinan Bahwa Perbuatan Itu Adalah Dianjurkan Atau Diperlakukan Dan Dikendaki Untuk Dilakukan Dengan Demikian Menghasut Berarti Memberikan Gambaran Yang Diperlukan Atau Dikendaki Yang Tepat Untuk Menimbulkan Keyakinan Kepada Orang Lain Caranya Dapat Terdiri Atas Berbagai Bentuk Misalnya Bentuk Permintaan Anjuran Ajakan Atau Bentuk Yang Bersifat Perintah Tetapi Bukan Perintah Berhubung Perintah Adalah Memaksa Perbuatan Menghasut Dapat Dilakukan Secara Langsung Atau Tidak Langsung Ataupun Dengan Sarat Dari Kata-kata Dari Ucapan Atau Tulisan Dapat Diketahui Perbedaan Gara Dual Ini Selanjutnya Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Garis Miring PUU Garis Datar Angka Romawi 7 2009 Tanggal 22 Juli 2009 Penghasutan Sebagai Dimaksud Dalam Pasal 160 KWP Berubah Dari Delik Formal Menjadi Delik Metril Artinya Pelaku Penghasutan Baru Bisa Dipidana Bila Berdampak Pada Tindak Pidana Lain Seperti Kerusuhan Perbuatan Anarki Atau Perbuatan Lene Yang Menyebabkan Orang Lain Melakukan Suatu Perbuatan Pidana Baik Diatur Dalam Ketentuan Yang Ada Di KUAP Maupun Yang Ada Di Luar KUAP Yang Tersebar Dalam Berbagai Ketentuan Peraturan Perundangan Memuat Ketentuan Ketentuan Pidana Mohon izin Melanjutkan Beberapa Contoh Kasus Penerapan Pasal 160 KWH Pidana Antara Lain A Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K Garis Miring Pid Garis Miring 2010 Berdasarkan Putusan Ini Diketahui Bahwa Terdakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Terbukti Telah Dengan Sengaja Mengumpulkan Karyawan Di bagian Bongkar Muat Barang Sejumlah 30 Orang Untuk Tidak Bekerja Atau Mau Bekerja Di PT Mas Nagori Bandar Tinggi Dengan Alasan Perusahaan Tidak Menerima Keberadaan SPTI Atau Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Pimpinan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Karena PT Mas Indah Mempunyai PSPSI Yang Sah Akibat Hasutan Terdakwa Muhammad Rizik Terdakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Tidak Menerima Gaji Dari PT Mas Nagori Kasus Ini Bergulir Hingga Kasasi Hakim Pada Pengadilan Negeri Mengatakan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Telah Terbukti Secara Sa Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penghasutan Yang Mana Atas Tindak Pidana Tersebut Terdakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Dijatuhi Pidana Penjara Selama 6 Bulan Hakim Pada Tingkat Banding Dan Kasasi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tersebut B Putusan Mahkamah Agung Nomor 426 K Garis Miring Pid Garis Miring 2011 Atas Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Menghasut Masyarakat Untuk Menghakimi Sendiri Korban Dengan Cara Sadis Muhammad Rizik Bin Husein Sihab Memprovokasi Warga Warga Di depan Umum Di desanya Untuk Melakukan Perbuatan Yang Melanggar Hukum Atau Menganiaya Korban Akhirnya Hakim Menyatakan Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Menghasut Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 4 Tahun Beberapa Pendapat Di atas Jelas Terdapat Dua Pengelompokan Orang Dalam Tindak Pidana Penghasutan Yaitu Kelompok Orang Yang Menghasut Dan Kelompok Orang Yang Terhasut Atau Yang Dijadikan Target Perbuatan Menghasut Yang Diharapkan Supaya Dia Tergerak Untuk Berbuat Atau Melakukan Perbuatan Tertentu Sebagaimana Yang Dikehendaki Penghasut Sumber Diat Untuk Melakukan Perbuatan Tertentu Yang Dilarang Dalam Hukum Pidana Atau Tindak Pidana Bersumber Dari Orang Yang Melakukan Penghasutan Tersebut Terkait Dengan Subyek Orang Atau Kelompok Orang Yang Melakukan Penghasutan Ini Memiliki Pengaruh Yang Sangat Besar Untuk Menggerakkan Kelompok Orang Yang Dihasut Apakah Simpeng Hasut Adalah Seorang Artis Terkenal Atau Dianggap Sebagai Tokoh Agama Terungkap Di Persidangan Untuk Memuktikan Unsur Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Adalah Sebagai Berikut Bahwa Benar Menurut Keterangan Saksi Budi Cahyono Tamam Dan Cecep Sutisna Pada Tanggal 13 November 2020 Sekitar Jam 5 Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Husein Sihab Datang Dengan Pengawalan Anggota Organisasi Masyarakat FPI Memakai Seragam Putih Beratribut FPI Yang Sejak Tanggal 30 Desember 2020 Terah Dilarang Dan Jawara Orang Yang Berpakaian Betawi Dan Membawa Golok Untuk Menghadiri Acara Peringatan Mualid Tepi Muhammad Diselenggarakan Oleh Majlis Taklim Al-Affaf Di Jalan Tempat Utara 2B Tempat Jakarta Selatan Acara Tersebut Dimulai Sejak Jam 4.30 Waktu Indonesia Barat Dihadiri Sekitar Kurang Lebih 1.500 Orang Setelah Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Naik Ke atas Panggung Melakukan Ceramah Dengan Menggunakan Speaker Pada Akhir Ceramahnya Terdakwa Mengundang Mengajak Atau Menghasut Masyarakat Untuk Datang Dan Menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Dan Sekaligus Acara Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Di Petamburan Padahal Terdakwa Muhammad Rizik Mengetahui Dan Menyadari Bahwa Wilayah DKI Jakarta Sedang Dalam Kondisi Pandemi Dan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar Namun Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Tetap Saja Mengundang Mengajak Menghasut Para Hadirin Dengan Kata Semua Yang Ada Disini Insya Allah Besok Malam Di Petamburan Kita Akan Mengadakan Peringatan Maulid Nabi Saudara Sekaligus Saya Undang Juga Seluruh Habib Karena Kami Juga Akan Menikahkan Putri Kami Yang Keempat Siap Hadir Dijawab Oleh Masyarakat Yang Berada Di Tempat Tersebut Siap Hasutan Undangan Atau Ajakan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Diulangnya Sampai Tiga Kali Dan Tetap Masyarakat Menjawab Siap Hasutan Menghadiri Peringatan Maulid Nabi Dan Acara Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Di Petamburan Merupakan Perbuatan Pidana Yang Bertentangan Dengan Penyelenggaran Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tauan 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dan Mengingat Kondisi Ibu Kota Jakarta Dan Sekitarnya 2020 Yang Berlaku Pada Tanggal 9 November 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat Aman Dan Produktif Atau PSDB Keempat Namun Ternyata Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Bersama Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Alias Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryadi Tidak Menghiraukan Dan Malah Meminta Dan Mendorong Masyarakat Banyak Untuk Menghadiri Beramai-ramai Kepetamburan Bahwa Terdakwa Muhammad Rizik Binsaid Hussein Sihab Bersama-sama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Al-Atas Idrus Alias Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryadi Bahu Membahu Melaksanakan Kegiatan Pernikahan Putri Terdakwa Dan Maulid Nabi Di Petamburan Oleh Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Al-Atas Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryadi Mempersiapkan Segala Administrasi Yang Diperlukan Fasilitas Konsumsi Akomodasi Sarana Dan Prasarana Di Tempat Lokasi Di rumah Terdakwa Muhammad Rizik Binsaid Hussein Sihab Bahwa Benar Untuk Memastikan Terlaksana Atau Terwujudnya Kegiatan Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Binsaid Hussein Sihab Tersebut Haris Ubaidillah Mengunggah Video Ke media Sosial Youtube Yang Mengatakan Hadirilah Dan Siarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersama FPI Dengan Tema Meneladani Kepemimpinan Dan Kepahlawanan Rasulullah Dalam Membangun Masyarakat Majemuk Melalui Revolusi Ahlak Sabtu 14 November 2020 Pukul 18.30 Di Markas FPI Jalan Petamburan 3 Gang Paksi Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Bagi Anda Yang ingin Berdonasi Untuk acara Ini Bisa Disalurkan Via Rekening Bank Syariah Mandiri 777 003 0093 Kode Bank 451 Atas Nama Ali Alwi Alatas Dan Kirim Tanda Bukti Melalui Via Whatsapp Ketua Panitia Kiai Haji Haris Ubaidillah 08 12 8 9 06 23 22 Hasutan Haris Ketua Panitia Kiai Hasutan Aris Ubaidillah Bersama Dengan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Seluruh Indonesia Melalui Channel Youtube Yang Dinaungi Oleh Ormas FPI Bernama Front TV Adalah Bertentangan Dengan Upaya Pemerintah Untuk Mengurangi Kerumunan Agar Tidak Timbul Penyebaran COVID-19 Namun Dengan Terang-terangan Ketentuan Protokol Kesehatan Bahwa Benar Ajakan Undangan Hasutan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Untuk Ditebet Untuk Hadir Dan Berkumpul Di Petamburan Padahal Masih Dalam Masa Pandemi COVID-19 Yang Telah Direkam Dalam Untuk Video Dan Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 B Peringatan Maulid Majelis Taklim Al-Affaf Di Jalan Tembet Utara 28 Jakarta Selatan Jumat Tanggal 13 November 2020 C Himbawan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 D Akad Nikah Putri Habib Rizik Sihab Dengan Habib Irfan Al-Aidrus Hari Sabtu 14 November 2020 E Live Now Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Sallam DPP FPI Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Keabsahan Video yang Diunggah Di Youtube Tersebut Telah Diuji Dan Dilakukan Penelitian Oleh Ahli Digital Forensik Dan Ditemukan Kesimpulannya Distribusi Grafis Histogram Pada Rentang Frame-frame Tersebut Bersifat Wajar Dan Kontinu Yang Berkesesuaian Dengan Momen Yang Ada Di Dalam Dan Dibenarkan Oleh Terdakwa Bersama-sama Dengan Hari Subaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Idrus Al-Habshi Dan Maman Suryadi Dengan Demikian Unsur Ini Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Tiga Unsur Supaya Melakukan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Unsur Supaya Melakukan Perbuatan Pidana Sebagaimana Dijelasan Oleh Dokteran SPAF Lamintang Dalam Bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Pada Halaman 501 Bahwa Undang-Undang Tidak Mensyaratkan Keharusan Bahwa Tujuan Dari Penghasutan Itu Adalah Agar Orang Lain Melakukan Kejahatan Akan Tetapi Secara Umum Telah Mensyaratkan Bahwa Tujuan Penghasutan Itu Adalah Agar Orang Lain Melakukan Suatu Tindak Pidana Itu Berarti Bahwa Tujuan Penghasutan Seperti Dimaksud Dalam Pasal 160 KUHP Itu Dapat Saja Agar Orang Lain Melakukan Suatu Pelanggaran Baik Kejahatan Walaupun Pelanggaran Merupakan Norma Hukum Pidana Yang Dilanggar Atau Dengan Istilah Lain Disebut Dengan Delik Pidana Atau Tindak Pidana Atau Perbuatan Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 160 KUHP Tersebut Boleh Saja Perbuatan Pidana Yang Sudah Diputus Sehingga Berkekuatan Hukum Tetap Maupun Ada Perbuatan Pidana Yang Fakta-faktanya Sudah Jelas Terjadi Dan Dapat Dibuktikan Memenuhi Unsur-unsur Delik Pidana Dalam Perkara Ini Terdakwa Telah Menghasut Tribuan Orang Untuk Melakukan Perbuatan Pidana Sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kesehatan R. Susilo Dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 136 137 Menerangkan Maksud Hasutan Itu Harus Ditujukan Supaya A. Dilakukan Suatu Peristiwa Pidana Bisa Pelanggaran Atau Kejahatan B. Melawan Pada Kekuasaan Umum Dengan Kekerasan C. Jangan Menurut Pada Peraturan Undang-Undang D. Jangan Menurut Perintah Yang Sah Yang Diberikan Menurut Undang-Undang Bahwa Perbuatan Pidana Akibat Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Husein Sihab Bersama Sama Dengan Haris Subaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Al-Wi Kesehatan Adalah Upaya Mencegah Dan Menangkal Keluar Atau Masuk Penyakit Dan Atau Faktur Resiko Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Bahwa Jenis-jenis Kekarantinaan Kesehatan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Terdiri Atas 1 Karantina Rumah 2 Karantina Rumah Sakit 3 Karantina Wilayah Atau Lockdown 4 Pembatasan Sosial Berskala Besar Bahwa Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Mengatur Setiap Orang Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Dengan Demikian Merupakan Suatu Tindakan Ketidakpatuhan Terhadap Pelaksanaan Jenis-jenis Kekarantinaan Kesehatan Baik Itu Berupa Karantina Rumah Karantina Rumah Sakit Karantina Wilayah Maupun PSBB Bahwa Benar Penyelenggaraan Pernikahan Putri Terdakwa Dan Maulid Nabi Muhammad Di masa Pandemi COVID-19 Tersebut Seharusnya Dibubarkan Namun Saat Itu Heruno Fianto Selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat Tidak Membubarkan Kegiatan Tersebut Karena Mempertimbangkan Bahwa Jumlah Personil Dibandingkan Jumlah Jumlah Tamu Undangan Yang Hadir Pada Saat Itu Sangat Beresiko Untuk Terjadinya Chaos Atau Konflik Fisik Bahwa Benar Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Al-Lataf Idrus Al-Habshi Dan Maman Suryadi Merupakan Panitia Kegiatan Pernikahan Putri Terdakwa Dan Maulid Tembi Muhammad Sallallahu Assalam Duduk Dan Berada Di pusat Kerumunan Acara Kegiatan Tersebut Berdasarkan Keterangan Terdakwa Pada hari Kamis Tanggal 22 April 2021 Pukul 1350 Bahwa Benar Keadaan Kerumunan Ribuan Orang Yang Menghadiri Acara Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Tampak Dalam Rekaman CCTV Di PT Wahana Jaya Kirana Hari Sabtu 14 November 2020 Di Jalan KS Tugun Gerbang Luar Keabsahan Video yang Diunggah Di Youtube Tersebut Telah Diuji Dan Dilakukan Penelitian Oleh Ahli Digital Forensik Dan Ditemukan Kesimpulannya Distribusi Grafik Histogram Pada Rentang Frame Frame Tersebut Bersifat Wajar Dan Kontinu Yang Berkesesuaian Dengan Momen Yang Ada Di Dalam Rekaman Hal Ini Menunjukkan Bahwa Pada Rentang Frame Frame Tersebut Tidak Ditemukan Adanya Penyisipan Maupun Pemotongan Frame Bahwa Benar Akibat Berkumpulnya Ribuan Orang Pada Acara Kegiatan Tersebut Menimbulkan Lonjakan Penyebaran COVID-19 Di Petamburan Dan Sekitarnya Sebagaimana Hasil Uji Sample Yang Berasal Dari Puskesmas Tanah Abang Merupakan Data Yang Dikirimkan Oleh Puskesmas Tanah Abang Pada Bulan November 2020 Dengan Jumlah Sample Yang Dikirim Sebanyak 259 Sample Dan Hasil Pengujian Laboratorium Terkonfirmasi Positif Sebanyak 33 Sample Dan Negatif Sebanyak 226 Sample Dengan Selesainya Acara Peringkahan Putri Terdakwa Tersebut Dan Memperburuk Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dengan Pandemi Wabah Penyakit COVID-19 Yang Meningkat Bahwa Benar Kegiatan Selanggarkan Oleh Terdakwa Muhammad Rizik Bin Sa'id Hussain Sihab Bersama Sembandang Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Idris Al-Habshi Dan Maman Suryadi Pada hari Sabtu 14 November 2020 Sekitar Jum Di Petamburan Diawasi oleh Setianto Selaku Lurah Petamburan Secara Langsung Berada Di Tempat Itu Bersama Petugas Petugas Lainya Yang Sepulangnya Dari Kegiatan Tersebut Yaitu Pada Tanggal 17 November 2020 Saudara Setianto Dinyatakan Positif COVID-19 Dan Setelah Dilakukan Swepe Terhadap Petugas Lainnya Didapati Sebanyak 6 Orang Yang Bersama Dengan Setianto Ketika Dinyatakan Positif COVID-19 Keterangan Setianto Disidang Bahwa Benar Menurut Keterangan Arifin Kasat POPP Pada Saat Terjadinya Kegiatan Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Keempat Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Banyak Terjadi Di Pelanggaran Protokol Kesehatan Dan Ada Sekitar 35 Orang Yang Ditindak Pada Malam 14 November 2020 Tersebut Dan Rata-rata Karena Tidak Menggunakan Masker Dan Menjaga Jarak 1 Meter Bahwa Undangan Pelaksanaan Acara Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Binsaid Husein Sihab Yang Menimbulkan Kerumunan Di rumah Terdakwa Muhammad Rizik Binsaid Husein Sihab Pada Tanggal 14 November 2020 Telah Terbukti Menimbulkan Kerumunan Dan Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimana Orang Yang Hadir Dan Berkerumun Yang Hadir Di acara Tersebut Tidak Menjaga Jarak Tidak Menggunakan Masker Dan Tidak Mencuci Tangan Semua Pelanggaran Tersebut Terbukti Terjadi Dengan Telah Dendanya Penyelenggara Kegiatan Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Binsaid Husein Sihab Untuk Membayar Denda Administratif Sebesar 50 juta Rupiah Sebagai Bentuk Pelanggaran PSBB Bahwa Pelanggaran PSBB Sebagaimana Diurahkan Tadi Merupakan Bentuk Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Maksud Dalam Ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bahas Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dengan Demikian Usun Supaya Melakukan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Pasal 93 Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Bahas Tentang Kekarantinaan Kesehatan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan 4 Unsur Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Menurut PAF Lamintang Dalam Buku Dasar Hukum Pidana Indonesia Alaman 101 Mengumumkakan Bahwa Bentuk-bentuk Keturut Sertaan Yang Ada Menurut Pasal 55 Dan Pasal 56 Kauha Pidana Adalah Don Plehan Atau Menyuruh Melakukan B Mede Plehan Atau Turut Melakukan C Wittloken Atau Menggerakkan Orang Lain D Mede Pletihate Atau Membantu Melakukan Sementara Marpaung Dalam Buku Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum Atau Delik Jakarta Sinar Grafika Halaman 94 Mengumumkakan Berdasarkan Pasal 55 Dan Pasal 56 Kauha Pidana Terdapat Lima Peranan Pelaku Yaitu Orang Yang Melakukan Orang Yang Menyuruh Melakukan Orang Yang Turut Melakukan Orang Yang Sengaja Membujuk Dan Orang Yang Membantu Melakukan Para Ahli Hukum Pidana Tersebut Meskipun Berbeda Penggunaan Istilah Mengenai Bentuk Dan Jumlah Jenis Penyertaanku Sendiri Akan Tetapi Pada Dasarnya Mereka Semua Berada Pada Konteks Yang Sama Yaitu Berlandaskan Pada Makna Yang Terkandung Dalam Pasal 55 Dan Pasal 56 Kauha Pidana Pengertian Bentuk Penyertaan Satu Persatu Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut Ah Pertama Pelaku Pleher Pelaku Orang Unsur Delik B Kedua Menyuruh Melakukan Atau Don Pleher Don Pleher Ialah Orang Yang Melakukan Perbuatan Dengan Perantaraan Orang Lain Perantara Ini Hanya Diumpamakan Sebagai Alat Dalam Dunia Ilmu Hukum Pidana Orang Yang Melakukan Menyuruh Melakukan Tersebut Sebagai Pelaku Yang Berada Di Belakang Layar Atau Pelaku Tidak Langsung Orang Yang Menyuruh Melakukan Inilah Yang Membuat Sehingga Orang Lain Melakukan Delik Ketiga Turut Serta Melakukan Mede Pleher Undang Undang Tidak Memberikan Definisi Orang Yang Turut Serta Melakukan Mede Pleher Ialah Orang Yang Dengan Sengaja Turut Berbuat Atau Turut Mengerjakannya Terjadinya Sesuatu Dikemukakan Oleh Sian Turi Dalam Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya Halaman 344 Sedikit Dua Orang Samosir Dalam Buku Pertanggungjawaban Pidana Mengemukakan Bahwa Apabila Seseorang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Orang Lain Pada Umumnya Disebut Sebagai Pelaku Atau Dader Tetapi Apabila Beberapa Orang Secara Bersama Sama Melakukan Suatu Tindak Pidana Maka Setiap Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tersebut Dipandang Sebagai Peserta Keempat Penganjur Atau Whitlocker Penganjur Ialah Orang Yang Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Suatu Tindak Pidana Dengan Menggunakan Sarana Sarana Yang Ditentukan Oleh Undang Untuk Melakukan Kejahatan Penganjuran Dapat Dipahami Apabila Menggerakannya Dengan Sarana Sarana Tertentu Sedangkan Menyuruh Melakukan Sarana Menggerakannya Tidak Ditentukan Kelima Pembantuan Atau Medeplektik Medeplektik Oleh Utreh Diterjemahkan Dengan Membantu Dan Oleh Lamintang Diterjemahkan Dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana Menurut Muliatno Bahwa Ada Pembantuan Apabila Dua Orang Atau Lebih Sebagai Berikut Satu Pembuat Dua Pembantu Menurut Viriona Proyodikoro Dalam Bukunya Yang Berjudul Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Mengutip Pedapat Hazewinko Suringga Dua Syarat Bagi Adanya Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Yaitu Kesatu Kerjasama Yang Disadari Antara Para Turut Pelaku Yang Merupakan Suatu Kehendak Bersama Di Antara Mereka Kedua Mereka Harus Bersama Sama Melaksanakan Kehendak Itu Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Di Persidangan Maka Terdapat Fakta Fakta Yang Terungkap Untuk Membuktikan Unsur Turut Serta Melakukan Adalah Sebagai Berikut Bahwa Benar Peran Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Adalah Yang Menjabat Sebagai Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Yaitu Imam Besar FPI Sebagai Pemilik Hajat Kegiatan Pernikahan Putrinya Yang Memprakarsai Kegiatan Pernikahan Putrinya Dan Mengatur Pernikahan Putrinya Dirangkai Dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mengajak Mengundang Menghasut Ribuan Orang Untuk Berkumpul Dan Berkerumun Di Masa Pandemi COVID-19 Bahwa Benar Peran Haris Ubaidillah Adalah Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Pernikahan Sekaligus Pelaksana Dan Juga Turut Mengajak Mengundang Menghasut Ribuan Orang Untuk Berkumpul Bahwa Benar Peran Ahmad Sobri Lubis Adalah Yang Menjabat Sebagai Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Yaitu Ketua Umum DPP FPI Dan Sekaligus Sebagai Penanggung Jawab Pegiatan Atau Panitia Mulai Dari Perencanaan Undangan Atau Menghadirkan Ribuan Masa Pengelolaan Siaran Video Di Channel Front TV Yang Dinaungi Oleh Ormas FPI Di Media Sosial Youtube Sampai Terlaksananya Acara Yang Menimbulkan Kerumunan Ribuan Orang Bahwa Benar Peran Ali Alwi Al-Atas Adalah Sebagai Sekretaris Dalam Panitia Kegiatan Bahwa Benar Idrus Al-Hafsi Sebagai Anggota Organisasi Kemasyarakatan FPI Dan Panitia Yang Memesan Tenda Hingga Menutup Ruas Jalan KS Tugun Dan Penamburan Tiga Bahwa Benar Peran Maman Suryadi Adalah Sebagai Anggota Organisasi Kemasyarakatan FPI Dan Menjabat Sebagai Panglima Laskar FPI Serta Bertindak Sebagai Panitia Kegiatan Seksi Keamanan Yang Bertugas Untuk Menjaga Keamanan Penyelenggaran Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Berjanji Akan Menghalau Serta Menyuruh Orang-orang Pulang Jika Terjadi Kepadatan Namun Pada Kenyataannya Malah Membiarkan Ribuan Orang Berdatangan Dan Berkerumun Tidak Menjaga Jarak Bahwa Benar Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama Haris Ubaidillah Ahmad Fabrilubis Ali Alwi Alatas Idrus Al-Habci Dan Maman Suryadi Merupakan Panitia Kegiatan Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Duduk Dan Hapsi Dan Maman Suryadi Pada Hari Sabtu 14 November 2020 Diawasi oleh Setianto Selapul Rapat Tamburan Yang secara Langsung Berada Tempat Itu Bersama Petugas Lainnya Dan Sepulangnya Dari Kegiatan Tersebut Pada Tanggal 17 November 2020 Setianto Dinyatakan Positif Setelah Dakukan Swap Terhadap Petugas Lainnya Didapati Sebanyak 6 Orang Yang Bersama Dengan Setianto Ketika Dinyatakan Positif COVID-19 Keterangan Sidang Setianto Dengan Demikian Unsur Ini Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Selanjutnya Kami Jaksa Penutupu Akan Membuktikan Unsur Taka 5 Yaitu Pasal 82A Ayat 1 Jungto Pasal 59 Ayat 3 Huruf C D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Dua Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang Undang Jungto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHB Jungto Pasal 10 Huruf B KUHB Jungto Pasal 35 Ayat 1 KUHB Dengan Unsur Sebagai Berikut Satu Unsur Barang Siapa Secara Umum Suatu Rumusan Tindak Bidana Setidaknya Memuat Rumusan Tentang A Subjek Hukum Yang Menjadi Sasaran Norma Tersebut B Perbuatan Yang Dilarang Baik Dalam Bentuk Melakukan Sesuatu Tidak Tidak Melakukan Sesuatu Dan Menimbulkan Akibat Atau Kejadian Yang Ditimbulkan Oleh Kelakuan Dan C Ancaman Bidana Adresat Norm Suatu Tindak Bidana Umumnya Dihubungkan Dengan Suatu Istilah Yang Kerap Disebut Sebagai Kenmark Atau Elemen Atau Bustandel Suatu Tindak Bidana Dalam Hal ini Adalah Idiom HD Atau Diindonesiakan Barang Siapa Idiom Barang Siapa Menunjuk Kepada Adresat Suatu Tindak Bidana Yaitu Siapakah Yang Sebenarnya Dituju Oleh Suatu Norma Hukum Tentang Suatu Tindak Bidana Yaitu Siapakah Yang Sebenarnya Dituju Oleh Suatu Norma Hukum Tentang Suatu Tindak Bidana Dengan Demikian Untuk Penentukan Apakah Seseorang Adalah Barang Siapa Sebagai Maksud Dalam Rumusan Tindak Bidana Tergantung Dari Jawaban Apakah Seseorang Tersebut Adalah Sebenarnya Hukum Yang Ditunjuk Oleh Norma Hukum Yang Terdapat Dalam Perundang Undangan Yang Memuat Suatu Tindak Bidana Berdasarkan Secara Sebuah Tindak Bidana Dalam Undang Undang Tertuju Pada Orang Perorangan Sehingga Jelas Merupakan Kekiliran Ketika Praktik Hukum Mencoba Masukkan Dalam Pengertian Barang Siapa Dan Undang Undang Bukan Hanya Terdapat Orang Perorangan Atau Not Persen Tetapi Juga Korporasi Baik Badan Hukum Atau Rek Persen Ataupun Bukan Badan Hukum Untuk Mendapat Gambaran Tentang Adresat Satu Tindak Bidana Dapat Juga Dilakukan Dengan Melihat Hal Ikhwal Kepentingan Yang Hendak Dilindungi Oleh Norma Hukum Bidana Itu Unsur Ini Menunjuk Pada Hukum Yaitu Siapa Saja Atau Barang Siapa Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Serta Dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Undang Undang Tidak Memberikan Rumusan Mampu Bertanggungjawab Hanya Dapat Hanya Dalam Memorifan Peletting MVT Penjelasan Diterangkan Secara Negatif Bahwa Tidak Mampu Bertanggungjawab Dari Pembuat Adalah Satu Dalam Hal Pembuat Tidak Diberi Kebebasan Memilih Antara Berbuat Atau Tidak Berbuat Apa Yang Oleh Undang Dilarang Atau Diberintah Dalam Hal Perbuatan Yang Dipaksa Dua Dalam Hal Ada Dalam Hal Pembuat Ada Di Dalam Keadaan Tertentu Sehingga Ia Tidak Dapat Mengisafi Bahwa Perbuatannya Berhentangan Dengan Hukum Dan Tidak Mengerti Akibat Perbuatannya Itu Atau Nafsu Patologis Patologis Sedif Gila Pikiran Tersesat Dan Sebaginya Keterangan Secara Negatif Tentang Kemampuan Bertanggungjawab Film Memori Vantul Lifting Pembentuk Undang-Undang Mengambil Sebagai Pokok Pangkal Bahwa Pada Umumnya Orang-orang Mempunyai Jiwa Atau Batin Yang Normal Atau Sehat Sehingga Mampu Bertanggungjawab Atas Perbuatannya Hanyalah Apabila Ada Keraguan-raguan Tentang Kemampuan Bertanggungjawab Ini Pada Terdakwa Maka Kemampuan Bertanggungjawab Ini Harus Dipublikan Menurut Van Hamel Orang Mampu Bertanggungjawab Memulai Tiga Sarat Satu Mampu Untuk Menginsafi Makna Dan Akibat Sungguh-sungguh Dari Perbuatannya Dua Mampu Untuk Menginsafi Bahwa Perbuatannya Itu Berentangan Dengan Keterliban Masyarakat Tiga Mampu Untuk Menentukan Kehendak Dalam Melakukan Perbuatannya Menurut Simon Mampu Bertanggungjawab Adalah Mampu Menginsafi Sifat Polan Hukum Perbuatan Dan Sesudikan Keinsafan Itu Mampu Untuk Menentukan Kehendak Menurut Mulyatno Untuk Adanya Kemampuan Bertanggungjawab Harus Ada A Kemampuan Untuk Membeda Berdakan Antara Perbuatan Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Sesuai Dengan Hukum Dan Yang Melawan Hukum B Kemampuan Untuk Menentukan Kehendak Menurut Keinsafan Tentang Baik Dan Buruk Perbuatan Tadi Pengertian Sebagaimana Butir A Merupakan Faktor Akal Atau Intelektual Faktor Yaitu Dapat Membedakan Antara Perbuatan Yang Diperbolehkan Dengan Yang Tidak Tersebut Putir B Merupakan Faktor Perasaan Atau Kehendak Atau Volitonial Faktor Yaitu Dapat Menyesikkan Tingkah Lakunya Dengan Keinsafan Atas Mana Yang Diperbolehkan Dan Mana Yang Tidak Diperbolehkan Subyek Hukum Ialah Pemegang Hak Dan Kewajiban Yaitu Individu Atau Menurut Hukum Adalah Tiap Seorang Manusia Sudah Menjadi Subyek Hukum Secara Kodrati Atau Secara Alami Anak-anak Astral Balita Pun Sudah Dianggap Sebagai Subyek Hukum Manusia Dianggap Sebagai Pemegang Atau Pendukung Hak Mulai Ia Dilahirkan Sampir Dengan Ia Meninggal Dunia Bahkan Bayi Yang Masih Berada Di Dalam Kandungan Pun Bisa Dianggap Sebagai Subyek Hukum Bila Terdapat Urusan Atau Kepentingan Yang Menghendak Barang Siapa Yang Dimaksud Dalam Perkara Ini Adalah Tentak Muhammad Risik Bin Sayyid Muhammad Risik Sihab Bersama Sama Dengan Haris Subedillah Ahmad Sobilubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idul Alhabsi Dan Maman Suryadi Ditutup Dalam Perkara Terpisah Sebagai Subyek Hukum Yang Kepadanya Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Setelah Hukum Terhadap Segala Akibat Yang Ditimbulkan Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Di Dalam Persidangan Maka Terdapat Fakta-fakta Yang Terungkap Sebagai Berikut Bahwa Benar Organisasi Kemasyarakatan Yang Bernama Front Pemila Islam Terdaftar Dengan Surat Terdaftar Nomor 69 Garis Mering D Titik 3 Romawi Titik 3 Garis Mering 8 Romawi 2006 Tanggal 15 Agustus 2006 Masa Berlaku Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2008 Kemudian Diperpanjang Dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 025 Garis D Titik 3 Romawi Titik 3 Garis Mering 29 Tanggal 11 Februari Masa Berlaku Sampai Dengan 9 Desember 2013 Diperpanjang Lagi Dengan Surat Terangan Deraftar Nomor 01 Garis Datar 00 Garis Datar 00 Garis Mering 00 1 0 Garis Mering D Titik 3 Romawi Titik 4 Garis Mering 6 Romawi 2014 Tanggal 20 Juni 2011 Masa Berlaku Sampai Dengan 20 Juni 2019 Bahwa Organisasi Kemasyakan FTI Sejak Berdiri Terdakwa Muhammad Risik Bin Sayyid Husin Sihab Alias Habib Muhammad Risik Di dalam Struktur Keorganisasianya Menurutku Sebagai Ketua Umum Dan setelah Beberapa kali Perpanjangan Surat Keterangan Tertaftar Pada Pada tanggal 3 May 2015 Terdakwa Di dalam Pengurusan FBI Tersebut Sebagai Imam Besar Sebagai Surat Keputusan Imam Besar Dewan Pimpinan Pusat Front Pemila Islam Nomor 0009 SK Garis Datar DPP Garis 1B Garis Datar DPP FBI Garis Mering Dua Romawi Garis 14 Dampat Hijriah Tentang Penetapan Dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tan Fizi Dewan Pimpinan Pusat Front Pemila Islam Peridu 2013 Sampai 2020 Tertanggal 3 Mei 2015 Dalam Keputusan Penetapan Struktur Pengurus Organisasi FBI Ditetapkan Bahwa Pengurus Baru Dengan Susunan Ketua Umum Dijabat Oleh Tertaraqwa Ahmad Sobrilubis Wakil Ketua Dijabat Oleh K.I.J.J. Farsidik SE Sekretaris Umum Dijabat Oleh Haji Munaraman Esa Bendahara Dijabat Oleh Haris Bedilah Bahwa Pada Tanggal 20 Juni 2019 Organisasi Kemerasakan FBI Mengajukan Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Kedidaktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dimana Masa Berlaku Ormas FBI Tersebut Telah Berakhir Pada Kemasrakan FBI Simaksud Ditolak Dengan Alasan Kekurangan Belum Terpenuhi Perseratan Pendaftaran Ormas Bagaimana Tertuang Di dalam Peraturan Menurut Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2017 Ketika Masa Berlaku Organisasi Kemasrakan FBI Tersebut Berakhir Ternyata Terakta Mahamad Rizik Binsi Sayyid Dushen Sihab Bersama Pengurus Selainnya Masih Melakukan Kegiatan Keorganisasiannya Walaupun Organisasi Kemasrakan FBI Tersebut Tidak Lagi Berberan Hukum Dan Juga Tidak Terdaftar Di Kementerian Dalam Negeri RI Bahwa Benar Sebagaimana Ketetapan Musawarah Nasional Ketetapan Front Pemila Islam FBI Nomor TAP Garis M3 MNS Garis Datar Tiga Mawi Garis Sawal Garis 14 34 Hidriyah Tentang Perubahan Dan Penjemputan Anggaran Dasar Front Pemila Islam Pada Pasal 6 Visi Dan Misi Organisasi FBI Adalah Penerapan Syariat Islam Secara Hafah Di bawah Naungan Hilafah Islam Menurut Man Hats Nubuah Melalui Pelaksanaan Dakwah Penegakan Hizbah Dan Pengamalan Jihad Bukan Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Sebagaimana Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang Dan Meyakinkan Dua Unsur Yang Dengan Sengaja Secara Langsung Atau Tidak Langsung Pengertian Dengan Sengaja Adalah Adanya Niat Atau Kesengajaan Dalam Bentuk Apapun Atau Kesengajaan Dalam Kemungkinan Kesengajaan Dengan Maksud Atau Tujuan Dan Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian Untuk Itu Kesengajaan Telah Nyata Dari Adanya Persiapan Perbuatan Sudah Dapat Dibina Dan Ini Sebagai Perluasan Adanya Percebaan Pembantuan Atau Perbentukan Jahat Selain Itu Pengertian Dengan Langsung Ataupun Tidak Langsung Adalah Pernyataan Pikiran Atau Kegiatan Ormas Yang Secara Pendaftaran Atau Disahkan Sebagai Badan Hukum Atau Bukan Badan Hukum Telah Memiliki Niat Jahat Atau Mensea Atau Etikat Tidak Baik Yang Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Dinyatakan Dan Tercantum Di Dalam Anggaran Dasar Ormas Namun Di Dalam Kegiatan Terkandung Pikiran Atau Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Pancasila Atau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Intinya Yang Dimaksud Secara Langsung Ialah Pernyataan Secara Tertulis Yang Seringkali Dikemukakan Dalam Anggaran Dasar Atau Anggaran Rumah Tangga Atau Suatu Kesepakatan Pikiran Yang Tertulis Dalam Suatu Organisasi Kemasrakatan Yang Isinya Tidak Memiliki Integat Baik Yaitu Tidak Berlandeskan Pada Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Atau Bahkan Intikat Jahat Yaitu Pertentangan Dengan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Sedangkan Yang Dimaksud Dengan Tidak Namun Pada Praktiknya Ormas Tersebut Melaksanakan Kegiatan Dengan Sikap Sikap Yang Tidak Sesuai Atau Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang Dasar 1945 Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Di Persidangan Maka Terdebat Fakta-fakta Yang Terungkap Sebagai Berikut Bahwa Benar Organisasi Kemasrakatan Yang Bernama Front Pembina Islam Berdaftar Dengan Terdaftar Nomor 69 D Tanggal 15 Agustus 2006 Masa Berlaku Sampai Dengan 31 Desember 2008 Kemudian Diperpanjang Dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 025 Garis D Titik 3 Romawi Titik 3 Garis 2 Romawi Garis 29 Tanggal 11 Februari 2009 Masa Berlaku Sampai Dengan Tanggal 9 Desember 2013 Diperpanjang Dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01 Garis Datar 00 Garis Datar 00 Garis Miring 00 1 Garis Miring D Titik 3 Romawi Titik 4 Garis Miring 6 Romawi 2014 Tanggal 12 Juni 2014 Masa Berlaku Sampai Dengan 20 Juni 2019 Bahwa Organisasi Kemasyakan FPI Sedap Berdiri Terdakwa Mohamad Risik Bin Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Di dalam Struktur Keorganisasi Yang Menuruti Sebagai Ketua Umum Dan Setelah Beberapa Kali Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Pada Tanggal 3 Mei 2015 Terdakwa Mohamad Risik Bin Hussein Sihab Alias Habib Risik Mohamad Risik Sihab Dalam Kepengelusahan FW Disebut Sebagai Imam Besar Sebagaimana Surat Keputusan Imam Besar Dewan Pimpinan Pusat Front Pemilai Islam Nomor 00 09 Garis Miring SKS Garis Datar DPP Tentang Penetapan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tan Fizi Dewan Pimpinan Pusat Front Pemilai Islam Periode 2013 2020 Tertanggal 3 Mei 2015 Dalam Keputusan Penetapan Struktur Pengurus Organisasi FPI Ditetapkan Bahwa Pengurus Baru Dengan Susunan Ketua Umum Dijabat oleh Ahmad Sobri Louis Wakil Ketua Umum Dijabat oleh K.H.J. Jafar Siddiq SE Sekretaris Umum Dijabat oleh H.J. Munarwan Esa Dan Pendahara Dijabat oleh Haris Subedila Bahwa Pada Tanggal 20 Juni 2019 Organisasi Kemasangan FPI Mengajukan Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Tendaftar Kedirekturat Jeneral Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dimana Masa Berlaku Organisasi FPI Tersebut Telah Berakhir Pada Hari Itu Juga Permohonan Untuk Perpanjangan SKT Organisasi Kemastrakatan FPI Dimaksud Ditolak Dengan Alasan Kekurangan Belum Terpenuhnya Persyaratan Pendaftaran Ormas Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri KRI No. 57 Tahun 2017 Ketika Masa Berlaku Organisasi Kemasakan FPI Tersebut Berakhir Ternyata Terdakwa Bersama Pengurus Lainnya Masih Melakukan Kegiatan Keorganisasianya Walaupun Organisasi Kemasakan FPI Tersebut Tidak Lagi Berberan Hukum Dan Juga Tidak Tertat Di Dalam Kementerian Dalam Negeri RI Bahwa Benar Sebagaimana Ketetapan Usawarah Nasional Ketetapan Front Pembina Islam FPI Nomor TAP Garis Mening Tiga Remawi Garis Mening MS Garis Datar Tiga Remawi Garis Mening Sawal Garis Mening 1434 Hijriah Tentang Perubahan Dan Pencempurnaan Anggaran Dasar Front Pembina Islam Pada Pasal 6 Visi Dan Sebagaimana Diwajibkan Oleh Peraturan Undang Dengan Demikian Unsur Dengan Sengaja Dan Secara Langsung Ini Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Dan Tiga Unsur Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Dan Huruf D Dalam Unsur Ini Disebutkan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Berbunyi Melakukan Tindakan Kekerasan Mengganggu Ketentraman Dan Ketentuan Umum Atau Merusak Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Dan Atau Pasal 59 Ayat 3 Huruf D Berbunyi Melakukan Kegiatan Yang Menjadi Tugas Dan Memenang Pendekat Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Selain Itu Sebagaimana Penjelasan Pasal 59 Ayat 3 Huruf D Berbunyi Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Yang Menjadi Tugas Dan Menang Pendekat Hukum Adalah Tindakan Penangkapan Penahanan Dan Membatasi Kebebasan Bergerak Seseorang Karena Latar Belakang Etnis Agama Dan Kebangsaan Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Di Persidangan Maka Terdapat Fakta-fakta Yang Terungkap Sebagai Berikut Bahwa Benar Pernikahan Putri Terdakwa Muhammad Tersebut Dicatakan Satu Rangkaian Dengan Peringatan Kegiatan Mewid Nabi Dengan Membentuk Kepanitiaan Kegiatan Diantaranya Terdiri Ahmad Sabdi Lubis Alwi Alatas Alwi Alatas Haris Ibadillah Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryadi Yang Mengajukan Surat Permohonan Izin Kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat Dengan Logo FBI Nomor 032 Garis Pering DPP Garis Pering FPI Garis Pering Pan Maulid Nabi Garis Pering Namur Romawi Garis Pering 2020 Tanggal 6 November 2020 Bawa Benal Sukanah Pernah Memberitahu Najwa Sihab Saat di kantor KUA Tanah Abang Dan Menyampaikan Bahwa Kegiatan Pernikahan Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Yaitu Maksimal 30 Orang Dalam Satu Ruangan Dan Maksimal 50% Dari Kapasitas Ruangan Orang Yang Diperbolehkan Hadir Di ruangan Akad Bahwa Terdakwa Mohamad Risik Bin Sayyid Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Pada Tanggal 9 November 2020 Panitia Memesan Tenda Keputat Dayatul Kalbi Alias Bobi Untuk Menyelenggarakan Kediatan Pernikahan Putri Takwa Dan Maulid Nabi Mohamad Suley Sallam Dipasang Pada 14 November 2020 Di Atas Jalan KS Tubun Dilajur Dari Arah Selatan Ke Utara Dan Seluruh Jalan Petamburan 3 Dan Yang Mengakibatkan Tertutupnya Sepanjang Jalan-Jalan Tersebut Dan Tidak Dapat Dibakai Bahwa Benar Pembayaran Tenda Tersebut Pertama Berupa DP Sebesar 1 Juta 200 Pada Tanggal 9 November 2020 Dengan Cara Transfer Ke Rekening BCA Nomor 2291 Garis Datar 64 69 Garis Datar 74 Atas Daya Tulkolbi Dari Rekening Atas Nama Ali Bin Sayyid Alwi Alatas Dan Untuk DP Pemasangan Tenda Yang Kedua Sebesar 3 Juta 800 Dibayarkan Pada Tanggal 13 November 2020 Melalui Transfer Rekening BCA Atas Nama Daya Dulkolbi Alas Bobi Nomor 2291 Garis Datar 64 9 Garis 74 Dari Rekening Atas Nama Ali Bin Sayyid Ali Alatas Dan Pelunasannya Dibayar Saksi Idrus Alias Idrus Al-Habsi Seratuni Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020 Sebesar 275 Ibu Bahwa Benar Pada Hari Selasa Tanggal 10 November 2020 Terdakwa Mohamad Risik Bin Sayyid Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Tiba Di Indonesia Dari Nekara Arif Saudi Melalui Bandara Udara Internasional Sukarno Hatta Setibanya Di Bandara Sukarno Hatta Terdakwa Mohamad Risik Bin Sayyid Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Diperiksa Kelayakan Dokumen Kesehatan Kalau Benar Maskapi Penerbangan Selalu Memberitahukan Kepada Seluruh Penumpangnya Mengenai COVID-19 Dan Protokol Kesehatan Yang Harus Dipatui Oleh Setiap Penumpang Untuk Pencegahan COVID-19 Wad Terdakwa Mohamad Risik Bin Sayyid Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Mengerti Adanya Kondisi Dunia Yang Sedang Terjadi Pandemi Global Pandemi Coronavirus 2019 Semenjak Berangkat Dari Arab Saudi Yang Menjalani Repites COVID-19 Bapak Benar Orang-orang Yang Berkumpul Di Bandara Soekarno Hatta Saat Kedatangan Tetap Mohamad Risik Bin Sayyid Sihab Alias Sihab Kalau Orang-orang Yang Memakai Seragam Berwarna Putih Dan Beratribut Logo FBI Yang Tidak Memetri Protokol Kesehatan Dan Mengibatkan Perusakan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Berupa Aman Dan Kursi Tunggu Bandara Soekarno Hatta Dengan Nilai Kerugian Sebesar 16 Juta Bahwa Benar Pemerintah Indonesia Juga Menetapkan Negara Indonesia Dalam Keadaan Darurat COVID-19 Darurat Pencana Non-alam Yang Disebabkan Penyebaran COVID-19 Sebagai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 COVID-19 Sebagai Pencana Nasional Bahwa Benar Pada Hari Rabu Tanggal 11 November 2020 Setelah Terdapat Mohamad Rizik Bin Sayyidusen Sihab Alias Habib Mohamad Rizik Sihab Beradiri Petamburan Khali Subbedillah Ahmad Sobrilubis Ali Aliyah Bin Aliyah Idrus Alias Idrus Al-Habsi Dan Maman Suriyahdi Sebagai Penitia Kejahatan Pernikatan Putrinya Dan Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Mohamad S. S. Mengajukan Surat Permoran Izin Kegiatan Sebut Logo FKI Di mana Sebelumnya Telah Disiapkan Penomor 0.32 DPP FKI PAN Maulid Nabi 2020 Tertanggal 6 November 2020 Untuk Diberikan Ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Di Jalan Pasal Senen Nomor 5 RW 3 Senen Kejamatan Senen Kota Jakarta Pusat Kera Khusus Ibu Kota Jakarta Bapak Benar Ketua Muhammad Rizik Bin Sayyid Husin Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama Sama Dengan Haris Ubadillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Hidrus Al-Isidra Al-Atsi Dan Maman Suriadi Telah Menyusun Rencana Akan Mengandakan Kerumunan Orang Banyak Pada Acara Peningkahan Dan Maulid Nabi Muhammad S.A. Tersebut Hal itu Tampak Pada Permohonan Izin Kegiatan Tersebut Yang Berisi Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pimpinan Islam Dengan Ini Mengasukkan Surat Permohonan Izin Penggunaan Jalan Sementara Di Jalan KS Tubun Depan Petangburan 3 Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A. Yang Dilaksanakan Pada hari Jumat 14 November 2020 Pukul 19.00 Sampai Dengan Selesai Pasangan Tenda Jumat Pagi Pukul 00 Acara Maulid Tausiyah Dan Doa Jumlah Jamaah Berang Lebih 10.000 Orang Melakukan Protokol Kesehatan Haris Udillah Selaku Ketua Panita Dan Alwi Alatas Selaku Sekretaris Yang Menandangin Surat Berlogo FPI Tersebut Pada hari Kamis Tanggal 12 November 2020 Haris Sebedilah Ahmad Sabri Lobis Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Al-Hafsi Dan Maman Suryadi Bersama Terdakwa Muhammad Risik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Sihab Membuat Surat Untuk Kedua Kalinya Dengan Kop Berlogo FPI Nomor 030 DPP Garis Datar FPI Garis Pan Maulid Nabi Garis 6 Romawi Garis 2020 Tertanggal 12 November 2020 Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas Berbunyi Assalamualaikum Warahmatullahi Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Dengan Ini Mengajukan Surat Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas Jalan KS Tubun Depan Pertamburan 3 Dalam Rangkam Peringatim Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Yang Insya Allah akan Diselengkarakan Diselengkarakan Pada Sabtu 14 November 2020 Pukul 19 00 Sampinggan 00 Acara Maulid Tausiyah Dan Doa Jumlah Jamaah Kurang Lebih 10 ribu Orang Melakukan Protokol Kesehatan Ditandai oleh Haris Ubaidillah Ahmad Sobri 15 Dan Ali Al-Altas Bahwa Benar Meskipun Sebelumnya Tidak Ada Informasi Dan Kepastian Apakah Tentakwa Muhammad Rizik Bin Hussein Sihab Akan Datang Di Acara Tersebut Namun Kenyataannya Pada Tanggal 13 November 2020 Sekitar Jam 5 00 Tentakwa Muhammad Rizik Datang Dengan Pengawalan Anggota Organisi Masyarakat FPI Memakai Selagam Putih Beratibut FPI Dan Jawara Orang Yang Berbagian Betawi Dan Membawa Golok Untuk Menghadiri Acara Peringatan Murid Nabi Muhammad Diselenggarakan Oleh Majelis Taklim Al-Affaf Di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8 10 Jakarta Selatan Acara Tersebut Dimulai Sejak 4 30 Waktu Nisa Barat Sihab Kemudian Naik Ke atas Panggung Dan Langsung Menciumi Bibi Kanan Dan Kiri Serta Tangan Habib Al-Asikaf Lalu Melakukan Ceramah Dengan Menggunakan Speaker Dan Akhirnya Ceramahnya Mengundang Atau Mengajak Atau Menghasut Masyarakat Untuk Datang Dan Menghadiri Peringatan Murid Nabi Dan Sekaligus Acara Peningkatan Putu Terakwa Muhammad Sihab Bin Sayyid Husin Sihab Sihab Alias Habib Muhammad Sihab Mengetahui Dan Menjadari Bahwa Wilayah DKI Jakarta Sedang Dalam Kondisi Pandemi Dan Diperlakukan PSV Namun Terakwa Muhammad Sihab Alias Habib Muhammad Sihab Mengundang Mengajak Menghasut Para hadirin Dengan Kata-kata Semua Yang ada Disini Insyaallah Besok Malam Di Penamburan Kita Akan Mengatakan Peringatan Mualid Nabi Saudara Sekaligus Saya undang Putri Kami Yang keempat Siap Hadir Diapu oleh Masyarakat Yang berada di tempat Tersebut Siap Rasutan Undangan Ajakan Terakwa Muhammad Risik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Risik Sihab Tersebut Diulangnya Selagi Sampai Tiga Kali Dan Masyarakat Menjawab Siap Rasutan Undangan Ajakan Menghadiri Peringatan Menurut Nabi Dan Acara Pernikahan Putri Terakwa Muhammad Risik Bin Sayed Habib Muhammad Risik Sihab Di Petamburan Merupakan Perbuatan Vidana Yang Pertetakan Dengan Penyelenggaran Keranjana Kesehatan Mengingat Kondisi Ibu Kota Jakarta Dan Sekitarnya Dalam Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Ternyata Tetap Muhammad Risik Sihab Bin Sayed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Risik Sihab Bersama Sama Dengan Haris Subedillah Ahmad Subbilubis Ali Alwi Terdakwa Muhammad Risik Bin Sayed Hussein Sihab Alias Muhammad Sisik Sihab Bersama Sama Dengan Haris Subedillah Ahmad Subbilubis Ali Alwi Alatas Idris Alias Sidru Al-Hadzi Dan Maman Suryadi Bahu-membahu Melaksanakan Kekatan Pertetakan Putri Terdakwa Dan Mulit Nabi Di Petamburan Oleh Haris Subbedillah Ahmad Subbilubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Al-Hadzi Dan Maman Suryadi Mempersiapkan Segala Administrasi Yang Diperlukan Fasilitas Konsumsi Akkomodasi Sarana Dan Prasarana Di Tempat Atau Lokasi Di Rumah Terdakwa Muhammad Risik Bin Sayed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Risik Sihab Bahu Benar Untuk Memastikan Terlaksana Atau Terwujudnya Kekatan Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Saka Muhammad Risik Sihab Bin Sayed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Risik Sihab Tersebut Haris 1830 Di Markas FBI Jalan Petamburan 3 Gang Paksi Kelurahan Petamburan Kejamanan Abang Jakarta Pusat Bagi Anda Yang ingin Berdonasi Untuk acara Ini Bisa Dijelurkan Via Rekening Bang Syariah Mandiri Nomor 777 00 300 93 Kode Bank 451 Atas Nama Alwi Alwi Alatas Dan Kirim Tanda Bukti Melalui Via WhatsApp Ketua Penelitia Kia Haji Haris Bedilah 0812 890 62322 Hasutan Haris Ubedilah Bersama Terdakwa Mohamad Risik Bin Saya Dusen Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Yang disampaikan Kepada masyarakat Tersebut Keseluruh Indonesia Melalui Channel Youtube Yang dinangi Oleh Ormas FBI Penama Front TV Adalah Bertentangan Dengan Upaya Pemerintah Untuk Mengurangi Kerumunan Agar Tidak Timbul Penyebaran COVID-19 Namun Dengan Terang-terangan Tentang Mohamad Risik Bin Sayyid Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Bersama Haris Ubedilah Mengunggah Hasutan Tersebut Dan Mengambilkan Ketentuan Protokol Kesehatan Bahwa Bahwa Ajakan Hasutan Undangan Tentang Mohamad Risik Bin Sayyid Hussein Sihab Alias Habib Mohamad Risik Sihab Ditipet Untuk Hadir Dan Berkumpul Di Petamburan Padahal Masih Dalam Suasana Pandemi COVID-18 Yang Telah Direkam Dalam Bentuk Video Dan Diunggah Kedalam Media Sosial Youtube Serta Hasutan Haris Ubed Telah Direkam Dalam Bentuk Video Selanjutnya Disiarkan Dan Diunggah Media Sosial Youtube Dengan Kata-kata Hadiri Dan Siarkanlah Maulid Akbar Bersama Front Pemilai Islam Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 Peringatan Maulid Majlis Taklim Al-Affaf Di Jalan Tebet Utara 28 Jakarta Selatan Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Inggruan Ketua Panitian Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Akad Nikah Putri Habib Rizik Sihat Dengan Habib Irfan Al-Hidrus Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Dan Live Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. DPP FPI Hari Sabtu 14 November 2020 Keabsahan Video yang Dunggah Di Youtube Telah Diuji Dan Dilakukan Penelitian Oleh Ahli Digital Forensik Dan Temukan Kesimpulan Distribusi Grafis Histogram Pada Rentang Frame Frame Tersebut Bersifat Pacar Dan Continue Dan Berkesesuaian Dengan Momen Yang Ada Di Dalam Rekaman Hal Ini Menunjukkan Bahwa Pada Rentang Frame Frame Tersebut Tidak Diketemukan Adanya Penyisifan Ataupun Pemotongan Frame Bahwa Benar Atas Perintah Dan Dari Panitia Yaitu Idrus Al-Habsi Maka Didikikan Tenda Di Atas Ruas Jalan KS Tubun Di Depan Petamburan 3 Dan Jalan Petamburan 3 Bahwa Benar Pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar Jam 9.00 Waktu Desa Barat Sebelum Kegiatan Pernikahan Dan Mualid Nabi Muhammad Dilaksanakan Bayu Megantara Selaku Wali Kota Jakarta Pusat Telah Memberikan Pemberitahuan Setelah Melalui Hadis Ubadela Dan Keluarga Pengantin Agar Mematuhi Protokol Kesehatan Bayu Megantara Juga Telah Memberikan Pemberitahuan Setelah Tertulis Dengan Surat Wali Kota Jakarta Pusat Bernomor 1915 Garis Miring 1.774 1 Tanggal 13 November 2020 Perihal Himbuhan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Yang Ditujukan Kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Salam Salam Petamburan 3 Nomor 17 Berbunyi Diminta Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Tepat Antara Lain A. Membatasi Jumlah Peserta Tidak Boleh Dari 50% Kapasitas Lokasi Kegiatan B. Menyediakan Sarana Perasaran Penjagaan COVID Seperti Tempat Cuci Tangan Hand Sanitizer Masker Dan Peranatan Lainnya Yang Diberlukan C. Pemeriksaan Suhu Tubuh Bagi Setiap Yang Hadir Dan Biomikantara Menindak Lanjuti Lagi Dengan Memberitahukan Memberikan Pemberitahuan Secara Tertulis Untuk Kedua Kaliannya Dengan Surat Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 1916 Garis Miring 1.774.1 Tertanggal 13 November 2020 Perihal Perhimbuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Pernikaan Yang Ditujukan Kepada Tertakwa Mahamat Rizik Bin Hussein Sihab Alias Habib Mahamat Rizik Perang Tertap Penganim Planita Di Jalan Petang Buran 3 Nomor 17 Di Antaranya Berisi Diminta Kepada Saudara Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan Baik Panitia Maupun Peserta Yang Hadir Pada Kegiatan Tersebut Maksimal 30 Orang Dalam Satu Ruangan Dan Diminta Kepada Saudara Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Menyediakan Sarana Dan Perasana Pencegahan Penelolaan COVID-19 Seperti Tempat Suci Tangan Hand Sanitizer Masker Dan Peralatan Lainnya Yang Dibelukan Namun Faktanya Terdakwa Dan Para Panitia Kegiatan Tersebut Tidak Menghiraukan Pemerintahan Tertulis Tersebut Lisan Tertulis Maupun Lisan Dari Welkota Jakarta Pusat Tersebut Dan Tetap Kegiatan Pernikahan Dan Peringatan Melid Nabi Mohamad Sebut Berjalan Sebagaimana Telah Ditentukan Dan Dihadiri Oleh Ribuan Masyarakat Bahwa Benar Surat Dari Wali Kota Jakarta Pusat Tersebut Bukan Pemberian Izin Kepada Terdakwa Maupun Pihak Negara Kegiatan Pernikahan Putri Terdakwa Mohamad Rizik Bin Seyidusen Sihab Dan Wali Kota Jakarta Pusat Tidak Pernah Memberikan Izin Penyelenggeraan Acara Tersebut Bahwa Benar Erickson Selaku Kasat Intel Kam Polres Jakarta Pusat Dan Heruno Fianto Selaku Kapolres Jakarta Pusat Telah Memberikan Himbuan Dan Penegasan Seralisan Dengan Cara Menuhi Terdakwa Serah Langsung Tetapi Saat Itu Terdakwa Tidak Dapat Ditemui Dengan Alasan Sedang Melaksanakan Tahlil Dan Diarahkan Untuk Bertemu Dengan Maman Suryadi Dan Menurut Penjelasan Ustadz Subhan Maman Suryadi Merupakan Penanggung Jawab Keamanan Pada Acara Kegiatan Akadikah Dan Maudid Nabi Muhammad Sallallahu Selanjutnya Pada hari Itu Jam 16.30 Waktunya Sabarat Di Hotel Santika Premier Selipi Selan Aibda KS Tubuh Nomor 7 Selipi Jakarta Maman Suryadi Menerima Aparat Yang Menyampaikan Himbuan Pada Pelaksana Kegiatan Agar Memotri Protokol Kesehatan Antara Lain Membatasi Warga Yang Hadir Menjaga Jarak Menggunakan Masker Dan Lainnya Bahwa Benar Maman Suryadi Menyangkupi Himbuan Yang Disampaikan Oleh Ferekson Dan Hirenofian Tersebut Serta Maman Suryadi Juga Menyatakan Bahwa Dirinya Dapat Mempengaruhi Masa Dalam Rangka Mematih Himbuan Tersebut Dan Jika Masa Masih Berjubel Berkerumun Berdatangan Dan Tidak Memotri Maka Maman Suryadi Berjanji Dan Sanggup Untuk Menghalo Dan Memperintahkan Masa Untuk Kembali Pulang Ke rumah Ferekson Bahwa Benar Pada Kenyataannya Sekian Ribu Tamu Yang Hadir Masih Berkerumun Berjubel Dan Berdesak Kesakan Dan Tidak Dihalo Atau Diperintahkan Untuk Kembali Pulang Sebagai Janji Maman Suryadi Yang Sanggup Untuk Menghalo Dan Memerintahkan Tamu Untuk Pulang Tersebut Pelainkan Pembiaran Tanpa Dibatui Protokol Kesehatan Benar Ada penutupan Jalan Umum Yaitu Di Jalan KS Tubun Arah Tanah Abang Didirikan Tenda Dan Panggung Jalan KS Tubun Arah Selipi Dipergunakan Untuk Parkiran Kendaraan Dan Para Tamu Yang Berkurumun Dan Jalan Petamburan Tiga Didirikan Tenda Kesemua Penutupan Jalan Tersebutan Peminta Izin Dan Pihak Kepolisian Selaku Aparat Penegak Hukum Yang Berunang Dan Dilakukan Secara Sepia Oleh Panitia Yaitu Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama Dengan Haris Yang Mengakibatkan Tidak Dapat Dipakainya Jalan Tersebut Mengganggu Keamanan Dan Keteritipan Umum Baik Warga Masyarakat Yang Melintas Dan Tinggal Di situ Dan Membatasi Kebebasan Warga Masyarakat Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari Harinya Pada Sejak Dilikannya Tenda Pada Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 Sekira Jam 01.00 WIB Sampai Dengan Selesainya Acara Tersebut Hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekira Jam 23.00 WIB Yang Menimbulkan Masyarakat Pengguna Jalan Tidak Dapat Menggunakan Jalan Tersebut Dan Mengakibatkan Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum Bahwa Benar Atas Perbuatan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Al-Hafsi Dan Maman Suryadi Yang Memenimbulkan Kerumunan Ribuan Orang Berasal Dari Dalam Kota Jakarta Maupun Luar Kota Jakarta Rimasa Pandemi COVID-19 Jelas Sangat Berbahaya Menolakan Virus COVID-19 Dan Menimbulkan Kekerasan Yang Teramat Dalam Baik Di kalangan Satgas COVID-19 Di kalangan Pengamat Ahli COVID-19 Dan Di kalangan Masyarakat Bahwa Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Al-Hafsi Dan Maman Suryadi Sebagai Pengurus EPI Dalam Melancarkan Aktivitas Keorganisan Yang Diselenggarakannya Tersebut Telah Secara Sepihak Dan Tanpa Ijin Dengan Sengaja Mengorganisasi Mengorganisir Pengamanan Acara Kegiatan Tersebut Kegiatan Penutupan Dan Pengaturan Unitas Arus Jalan Utama Yaitu Jalan Pentamburan 3 Dan Jalan KS Tubun Teluran Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat Hal itu Menjadi tugas Senunang Dari pihak Aparat Kepolisian Polri Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 128 Ayat 3 Berbunyi Ijin Penggunaan Jalan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat 2 Dan Ayat 3 Diberikan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Indonesia Juntuh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 2 Berbunyi Tata Cara Memperoleh Ijin Penggunaan Jalan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dilakukan Oleh Penyelenggah Kegiatan Dengan Mengajukan Permohonan Secara Tertulis Kepada A Kapoldas Tempat Yang Dalam Pelaksana Dapat Didelegasikan Kepada Direktur Lalu Lintas Untuk Kegiatan Penggunaan Jalan Nasional B Kapoldes Atau Kapoldestas Tempat Untuk Kegiatan Penggunaan Jalan Kebupaten Kota C Kapolsek Atau Kapolsekta Untuk Kegiatan Penggunaan Jalan Desa Bahwa Benar Ajakan Undangan Hasutan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Rizik Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama Dengan Hali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idru Alasi Dan Maman Suryadi Mengakibatkan Pernikaan Putri Terdakwa Dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alias Dihadiri Kurang lebih 5.000 Orang Tidak lagi Menghiraukan Protokol Kesehatan Dan juga Tidak Mengindahkan Himbawan Kapolsek Metro Jakarta Pusat Termasuk Surat Pemberitahuan Dari Wali Kota Jakarta Pusat Akan Tapi Tamu Yang Menghadiri Kegiatan Berkumpul Berkerumun Dan Memadati Sepanjang Jalan Umum Di Jalan Keistubun Dan Jalan Petamburan Hadiran Ribuan Masyarakat Tersebut Menimbulkan Desak-desakan Dan Tidak Ada Himbawan Peringatan Melalui Pengeras Suara Dari Panitia Atau Dari Terdakwa Agar Masyarakat Yang Hadir Mematuhi Dan Mentaati Protokol Kesehatan Atau Tidak Melakukan Kerumunan Bahwa Benar Akibat Berkumpulnya Ribuan Orang Pada Acara Kegiatan Tersebut Menimbulkan Lonjakan Penyebaran Covid-19 Di Petamburan Dan Sekitarnya Sebagaimana Hasil Uji Sample Yang Berasal Dari Puskesmas Tanah Abang Merupakan Data Yang Dikirimkan Oleh Puskesmas Tanah Abang Pada Bulan November 2020 Dengan Jumlah Sample Yang Dikirim Sebanyak 259 Sample Dan Hasil Pengujian Laboratorium Terkonfirmasi Positif Sebanyak 33 Sample Dan Negatif Sebanyak 226 Sample Dengan Selesainya Acara Pernikahan Putri Terdakwa Tersebut Memperburuk Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dengan Pandemi Wabah Penyakit Covid-19 Menikar Bahwa Benar Kegiatan Yang Diselenggalkan Oleh Terdakwa Muhammad Rizik Bin Said Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Idrus Al-Habsi Dan Maman Suriyadi Pada hari Sabtu 14 November 2020 Sekira jam Di Petamburan Diawasi oleh Suyan Sutianto Selaku Lurah Petamburan Secara langsung Berada di tempat itu Bersama Petugas-petugas Lainnya Yang Sepuluhnya Dari kegiatan Serebut Yaitu Pada tanggal 17 November 2020 Saudara Suyanto Dinyatakan Positif COVID-19 Dan setelah Dilakukan Swap Terhadap Petugas lainnya Didapati Sebanyak 6 orang Yang bersama Dengan Setianto Ketika itu Dinyatakan Positif COVID-19 Dengan demikian Unsur Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Dan huruf D Telah terpenuhi Dan terbukti Secara sah Dan meyakinkan 5 Unsur mereka Yang melakukan Yang menyuruh Melakukan Dan yang turut Serta melakukan Perbuatan Menurut PAF Lamintang Dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung Sinar Baru 1984 Halaman 101 Mengupang Bahwa Bentuk-bentuk Kekesertaan Yang ada Menurut Pasal 55 Dan Pasal 56 KOP Adalah Don Prehen Atau Menyuruh Melakukan Meden Prehen Atau Turut Melakukan With Locken Atau Menggerakkan Orang Lain Mede Partihat Atau Membantu Melakukan Sementara Marpaung Dalam buku Unsur-unsur Pebuatan Yang dapat Dihukum Jakarta Sinar Grafika 1991 Halaman 94 Mengupangkan Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Dan Pasal 56 KUHP Terdapat Lima Peranan Pelaku Yaitu A Orang Yang Melakukan B Orang Yang Menyuruh Melakukan C Orang Yang Turut Melakukan D Orang Yang Sengaja Membujuk E Orang Yang Membantu Melakukan Para Hukum Pidana Tersebut Meskipun Berbeda Penggunaan Istilah Mengenai Bentuk Dan Jumlah Jenis Penyertaan Itu Sendiri Tetapi Pada Dasarnya Mereka Semua Berada Pada Konteks Yang Sama Yaitu Berlandaskan Pada Makna Yang Terkandung Dalam Pasal 55 Dan Pasal 56 KUHP Berdasarkan Alat Alat Bukti Yang Ada Di Persidangan Maka Terdapat Fakta-fakta Yang Terungkap Sebagai Berikut Bahwa Benar Peran Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Adalah Yang Menjabat Sebagai Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Yaitu Imam Besar IPI Sebagai Pemilik Hajat Kegiatan Pernikahan Putrinya Yang Memperkarsai Kegiatan Pernikahan Putrinya Dan Mengatur Pernikahan Putrinya Dirangkai Dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dan Mengajak Mengundang Mengasut Ribuan Orang Untuk Berkumpul Dan Berkurumun Di Masa Pandemi COVID-19 Bahwa Benar Sebelum Kepulangan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Ke Indonesia Yaitu Pada Tanggal 4 November 2020 Panitia Kegiatan Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Keempat Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Telah Melakukan Kegiatan Persiapan Di antaranya Menyiarkan Video Melalui Channel Youtube Front TV Dengan Judul Pernyataan Rizik Sihab Terkait Kepulangannya Ke Indonesia Yang Isinya Rangkaian Kegiatan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Sihab Dan Ajakan Dari Terdakwa Yang Didampingi Oleh Pengurus EPI Arab Saudi Kepada Masyarak Untuk Menghadiri Acara Maulid Nabi Dan Pernikahan Putri Keempat Terdakwa Asutan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Tersebut Diulang Kembali Ditebut Pada Saat Acara Maulid Nabi Majelis Taklim Al-Afab Tanggal 13 November 2020 Dan Panitia Juga Menyiarkan Kembali Video Hasutan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Tersebut Bahwa Benar Peran Haris Ubaidillah Adalah Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Pernikan Sekaligus Pelaksana Dan Juga Turut Mengajak Mengundang Mengasut Ribuan Orang Untuk Berkumpul Dan Berkerumun Di Masa Pandemi COVID-19 Bahwa Benar Peran Ahmad Sabri Lubis Adalah Yang Menjabat Sebagai Pengurus Organisasi Masyarakatan Yaitu Ketua Umum Di PPFI Dan Sekaligus Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Atau Panitia Mulai Dari Perencanaan Undangan Atau Menghadirkan Ribuan Masa Pengelolaan Siaran Video Di Channel Front TV Yang Dinahui Oleh Ormas EPI Di Media Sosial Youtube Sampai Terlaksananya Acara Yang Menimbulkan Gerumunan Ribuan Orang Bahwa Benar Peran Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Adalah Sebagai Seketaris Dalam Panitia Kegiatan Bahwa Benar Peran Idrus Al-Habsir Sebagai Anggota Organisasi Kemasyarakatan EPI Dan Panitia Yang Memesan Tenda Hingga Menutup Luas Jalan KS Tubun Dan Petamburan Tiga Benar Peran Maman Suryadi Adalah Sebagai Anggota Organisasi Kemasyarakatan EPI Dan Menjabat Sebagai Panglima Laskar Serta Bertindak Sebagai Panitia Kegiatan Seksi Keamanan Yang Bertugas Untuk Menjaga Keamanan Penyelenggaran Pernikahan Putri Terdakwa Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Berjanji Akan Menghalau Serta Menyuruh Orang-orang Pulau Jika Terjadi Kepadatan Namun Pada Orang Berdatangan Dan Berkurumun Tidak Menjaga Jarak Terus Bahwa Benar Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama Dengan Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Alhafsih Dan Maman Suryadi Yang Merupakan Kegiatan Pernikahan Putri Terdakwa Dan Peringatan Maulib Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Duduk Dan Berada Di Pusat Kerumunan Acara Kegiatan Tersebut Dengan Demikian Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dalam Perkara Ini Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Kesimpulan Berdasarkan Urayan-urayan Seperti Tersebut Di Atas Maka Kami Berpendapat Bahwa Unsur-unsur Pasal Pidana Sebaya Manada Dakoan Pertama Pasal 1-60 KUHP Jumto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kerancinaan Kesehatan Jumto Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP Pidana Dan Dakoan Kelima Pasal 82 A Ayat 1 Jumto 59 Ayat 3 Huruf C D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pendetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Jumto Pasal 35 Ayat 1 KUHP Pidana Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang berkaitan Dengan Dakwaan Kelima Pasal 82 Ayat 1 Jumto Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2017 Perubahan Atas 35 Ayat 1 KUH Pidana Terdapat Pidana Tambahan Yang dapat Dikenakan Pada Muhammad Rizik Insayid Hussein Sihab Sebagai Pelaku Melanggar Ketentuan Pasal Dimaksud Serta Mengingat Tindak Pidana Yang Melibatkan Pengurus Anggota Dan 029 Garis Miring Pid B Garis Miring PNJKT PST Tanggal 6 April 2015 Berdasarkan Fotokopi Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 030 Garis Miring Pid B Garis Miring 2015 PNJKT Pusat Tanggal 6 April 2015 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 031 Pid B Garis Miring 2015 PNJKT Pusat Tanggal 6 April 2015 Berdasarkan Fotokopi Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 179 Garis Miring Pid T.B Garis Miring 2019 Garis Miring PN Tebing Tinggi Tanggal 25 Oktober 2019 Berdasarkan Fotokopi Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110 Garis Miring Pid T.B Garis Miring PN PN T.B Tanggal 4 Juli 2019 Berdasarkan Fotokopi Legalisir Putusan Antara Fotokopi Negeri Tebing Tinggi Nomor 113 Garis PN Tebing Tinggi Tanggal 4 Juli 2019 Berdasarkan Fotokopi Legalisir Putusan Penadilan Negeri Batang Nomor 213 Garis Powin PN Batang Tanggal 29 Januari 2009 Berdasarkan Fotokopi Legalisir Pertama 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 P Maka terdapat relevansi pidana tambahan Sebagaimana pasal 35 ayat 1 KUH pidana dengan pelaku yang disebut Dalam pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 huruf K Dan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tersebut Yaitu pencabutan hak terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussin Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Memegang jabatan pada umumnya Atau jabatan yang tertentu Yaitu menjadi anggota dan atau pengurus Organisasi kemasyarakatan Selama kurun waktu tertentu Kemudian sebelum kami sampai kepada Tuntutan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussin Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Perkenankanlah kami mengemukakan Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan Mengajukan tuntutan pidana Yaitu hal-hal yang memberatkan Satu, terdakwa pernah dihukum Sebanyak dua kali Yaitu dalam perkara 160 KUH pidana dan perkara 170 KUH pidana Dua, perbuatan terdakwa Tidak mendukung program pemerintah Dalam percepatan pencegahan COVID-19 Bahkan memperburuk Kedaruratan kesehatan masyarakat Tiga, perbuatan terdakwa Mengganggu keamanan Dan ketertiban umum Serta mengakibatkan Keresahan masyarakat Empat, terdakwa tidak menjaga Sopan santun Dan berbelit-belit Dalam memberikan keterangan Di persidangan Hal-hal yang meringankan Terdakwa diharapkan Dapat memperbaiki diri Pada masa mendatang Tuntutan Persasarkan oran yang dimaksud Di atas Kami jaksa menuntun Dalam perkara ini Dengan memperhatikan Ketuaan perundangan-undangan Yang berlaku Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang memeriksa Dan mengurili perkara ini Memutuskan Satu Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Terbukti bersalah Melakukan tindak bidana Penghasutan Untuk melakukan Tindak bidana Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Pasal 160 KUHP Junto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan Junto Pasal 55 Yat 111 KUHP Dalam Dapatkan pertama Jaksa penurut umum Dan Dua Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizik Bin Syed Hussein Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bersama-sama dengan Saksi Haji Haris Ubedillah SPDI Haji Ahmad Sabri Lubis Ali Ali Alatas Bin Ali Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryadi Terbukti Bersalah Melakukan Tindak bidana Menjadi anggota Dan atau pengurus Ormas Yang dengan Sengaja Dan secara langsung Atau tidak langsung Melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Dan huruf D Yaitu C Melakukan Tindak kekerasan Mengganggu Ketentraman Dan ketentuan umum Atau merusak Fasilitas umum Dan fasilitas sosial Dan D Melakukan Kegiatan Yang menjadi tugas Dan memenang Penegak hukum Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunduan Mengenangkan Seperti mana Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KHP Junto Pasal 10 Huruf BKUHP Junto Pasal 35 Ayat 1 KHP Dalam Dakwaan Kelima Jaksa Penutupun Tiga Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizik Bin Sayedusen Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Dengan Pidana penjara Selama Dua tahun Dikurangi Selama Terdakwa Berada dalam Bahanan Sementara Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan 4.1 Menjatuhkan Pidana tambahan Terhadap Terdakwa Muhammad Rizik Bin Sayed Husein Sihab Alias Muhammad Rizik Sihab Berupa Pencaputan Hak Terdakwa Memegang Jabatan Pada Umumnya Atau Jabatan Tentu Yaitu Menjadi Anggota Dan Atau Pengurus Organisasi Kemasrakatan Selama Tiga Tahun 4.2 Mohon Kepada Majlis Hakim Supaya Dalam Putusan Hakim Menyatakan Melarang Dilakukan Kegiatan Penggunaan Simbol Atau Atribut Terkait Pront Pemilai Islam 5. Mohon Kepada Majlis Hakim Dalam Putusan Hakim Menyatakan 6. Mohon Kepada Majlis Hakim Supaya Putusan Menyatakan Melarang Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut Terkait Pront Pemilai Islam 6. Menyatakan Barang Bukti Berupa 1. Nomor Urut 1 Satu Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Hitam Ukuran 12 1 8 Sampai Dengan Nomor Urut 112 Berupa Fotokopi Legisir Surat Ketepan Usawrah Nasional 3 Front Pemilai Islam Barang Buktui Keseluruhan Tersebut Di Atas Dipergunakan Dalam Pembuktian Perkara Terpisah Atas Nama Tertakwa Haji Haris Ubedilah SPDI Dan Kaman Kaman Nomor Perkara 222 Garis Pening Pitsus Garis 2021 PN Jakarta Timur 7 Menetapkan Agar Terdakwa Membiar Biar Perkara Sebesar Rp5.000 Demikian Surat Surat Tuntutan Ini Dibacakan Dalam Sidang Hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum Jadi Gitu Ya Tuntutan Dibacakan Penuntut Umum Untuk Perkara Nomor 221 Pada Pokoknya Juga Berpendapat Bahwa Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dakwakan Perdakwaan Pertama Ya Dan Kelima Ya Baik Kemudian Menentu Terdakwa 2 tahun Intinya Seperti itu Penasihat Hukum Sama Tadi Kesempatan Mengajukan Pembilaan Diajukan Pada Hari Kamis Jadi Sama Dengan Terdakwa Juga Menjukan Pembilaan Pada Hari Kamis Terdakwa